Jadi tangis pecah saat satu persatu anak di hitam, tim medis kesehatan setempat. Setelah di hitam, anak-anak ini juga mendapat obat-obatan dari tim medis agar luka hitam cepat mengering. Agenda sunatan masal gratis digagas panitia Masjid Cami Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa Pagi. Sunatan masal dilaksanakan ketiga kalinya, cukup antusias, diikuti hampir 100 anak. Dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Direktur UPD Bangkalsa. Ketua Masjid Cami Pengurus Dalam Safwani mengatakan, salah satu upaya untuk membantu warga kurang mampu, serta khitan bagi anak juga wajib dilaksanakan semuamat muslim. Kejahatannya dalam langkah melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan, sudah terlaksana di tahun ketiga. Ini dalam langkah kepedulian dari kegiatan muslim terhadap masyarakat, terhadap masyarakat ditahanan ini, karena ditahanan ini merupakan kewajiban. Jadi kemasalahan, karena di samping kesehatan juga adalah untuk kebersihan dalam langkah menjalankan ibadah. Kemudian, pelaku dorang pemurus dalam, Seria Desesta, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Kalsa dan juga dari Dinas Kesehatan atas berselenggaranya kegiatan muslim terhadap masyarakat ini. Alhamdulillah, dari kurang kami itu terkirik dan juga dibantu remaja Masjid Jami dari pemurus dalam bisa terlaksana dengan baik. Dan mengapresiasi sekali kegiatan ini, bangun-bangun juga ini pas momennya pada masa liburan anak sekolah. Jadi dari warga kami terbantu, istilahnya bagi anak-anak yang memang anaknya belum berkirap. Setelah dihitan, anak-anak juga mendapatkan bantuan berupa uang, akanan ringan, serta minuman susu. Recaranya hitan dan masal akan terus digelar setiap tahun untuk membantu masyarakat. Mawar di Duta TV Banjarmasin